ada ruas kemudian ada ruas nah kita potong di bawah sedikit halo teman-teman ketemu lagi dengan channel setiawan AP disini atau SAP Garden Indonesia video hari ini kita akan membahas satu tanaman hias lagi oke kita pilih dari beberapa tanaman hias ini ya kalau rumput Papua kan sudah kemudian ini yang pucuk merah sudah ini juga sudah si ada mau ungu atau megamendung ya ada yang nama ada yang nyebut juga sebagai megamendung kemudian sansifera lidah mertua juga sudah pohon dollar juga sudah oke sekarang kita akan mengambil dua pohon itu si apa itu itu adalah bambu jepang mini ya teman-teman atau drakaina lorida Oke kita ambil dulu bambunya ini bambu-bambu-bambuan ya teman-teman bukan bambu beneran bukan bambu gede gitu ya ya satu dua oke ya ini adalah tanaman bambu jepang hias teman-teman yang dalam bahasa asing bukan bahasa latin ya bahasa asing artinya bisa bahasa Inggris bisa itu adalah drakaina florida seperti biasa namanya saya tulis di sini bambu jepang mini atau drakaina florida nah tanaman ini termasuk tanaman yang lambat pertumbuhannya teman-teman pertumbuhannya lambat dan dia sebisa mungkin diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung jadi misalnya di bawah atap seperti itu itu ada kanopi ini ditaruh di tempat yang agak teduh yang ada perlindungan gitu sementara kalau bentuk daunnya ya kayak gini bentuk daunnya seperti ini dia berwarna hijau dengan beberapa corak putih yang tidak teratur ini teratur apa enggak teratur teman-teman nih karena beda-beda semua ya di setiap daun coraknya kalau warna coraknya ini sebenarnya bukan putih tapi agak krem gitu agak kuning kuning muda banget jadi kelihatan seperti putih ini bisa punya saya masih kecil nih teman-teman karena memang untuk pembibitan sebenarnya dia bisa tumbuh sampai sekitar satu meter lebih satu meter itu berarti 100 cm ya 100 cm lah kira-kira itu sepinggang orang dewasa nah cara memperbaiknya sih gampang aja misalnya ada ada batangnya nih batang yang seperti ini ini kita potong ini ada seperti mata mata tunas gitu ya kita potong terus sudah tinggal ditancepin aja cuman jangan ditempatkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari sama seperti indukannya seperti ini ini memang dia mirip dengan bambu konvensional tapi dia kecil ya kalau bambu konvensionalnya batang aja bisa segede ini polipek ini diameternya kalau ini tanaman dengan bambu hias jepang ini enggak dia kecil ini tanaman bisa juga ditaruh di indoor tapi dia lebih baik lebih bagus lebih bagus itu ditaruh di outdoor untuk perawatannya sendiri ini enggak terlalu susah karena memang hanya perlu disiram dan penyiraman tuh nggak usah setiap hari bisa jadi dua hari sekali aja bisa dua hari sekali dengan air biasa ya kemudian bisa dilakukan pemupukan pemupukan sebanyak selama 6 bulan sekali ini adalah tanaman hias yang bernama tanaman hias bambu jepang mini yang dalam bahasa asing disebut dengan tracaina florida ya teman-teman tadi perbanyakan bisa menggunakan stek batang atau kita bisa bongkar nih bawahnya seperti ini kita bisa bongkar bawahnya dan memotong bagian bawahnya umbinya ya atau apanya akarnya itu batang yang sudah ada yang sudah ada akarnya kemudian kita tancapkan di media tanam yang baru seperti itu oke untuk praktiknya mungkin saya akan coba potong satu jadi kita pakai metode stek batang aja yang ini ya teman-teman kita pakai kan ini kita potongkan ini dulu kemudian kita tancapkan di media tanam yang baru sebentar saya akan ambil gunting dulu oke teman-teman ini contoh dari bagaimana cara memperbanyak dengan cara stek batang caranya ya kita potong aja di bagian sini ini kan ada ruas ruasnya ada ruas kemudian ada ruas nah kita potong di bawah sedikit di bawah ruas di sini potong miring seperti itu kemudian kita semprot dengan B1 sedikit larutan B1 setelah itu kita ambil media tanam baru rasahi sedikit media tanamnya nah itu udah tinggal tancapin aja ini diletakkan di tempat yang teduh selama beberapa hari jadi jangan kena sinar matahari langsung yang pertama kita akan ambil lagi satu lagi ini ya yang ini ini ada ruas ini ada ruas kemudian di sini ada ruas kita potong di bawah ruas sedikit di sini ada ruasnya kulit kita potong di bawah ruas ini ada ruas ini ada ruas-nya dan kita akan sim анaris characteristics tinggal di bawah ruas ditenggukuri di bawahan ini gunanya adalah untuk mengurangi penguapan ya teman-teman mengurangi penguapan dari kandungan airnya karena tanaman ini belum belum ada akarnya setelah itu kita siram sedikit dengan kita siram sedikit lagi dengan B1 setelah itu baru kita letakkan di tempat yang teduh saya letakkan di sini oke teman-teman kira-kira seperti itu ada pengenalan sedikit tentang tanaman hias bambu Jepang mini atau Dracaena Florida ya teman-teman dan cara perbanyakannya dengan metode stek batang seperti yang sudah saya contohkan barusan Oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe comment dan share video ini ke media sosial kalian terima kasih Oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Setiawan api undur diri Terima kasih telah menonton